Jauhi dari menjejah Awasi dari menjelaskan Ini bukan tempatmu Sekarang setiap kali suri jalan, Abang nak tahu dah selesai di tanganmu Aku bersumpah di atas jiwaku Agar kamu tahu matanya tersiksa Kacangkan aku sekarang, apa yang dah jadi di kakuri Tidak, tolong, Tidak 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 Saya Raja Bukris, pengarah filem untuk filem tujuh ini Terbitan Grand Billions Naskah ini adalah berbentuk action horror Ditulis oleh penulis skrip Encik Elina Untuk para pelakon yang terlibat dalam filem ini ialah Seperti Johan Ashari, Perkin Ibrahim, Riz, Christine, Cempaka Didi Nash, pelakon baru Dan juga Siti Saleha Kami rasa tujuh akan membawa sesuatu yang berlainan kepada genre film seram dalam industri tanah air kita Filem ini digambarkan dalam era tujuh puluhan Watak saya dalam filem ini adalah watak Sam Di antara mereka semua, saya lah ketua Yang mana akan bertanding dalam kolej kami Nama watak saya, Rina dalam filem ini Dan dia seorang anak orang kaya yang sangat nakal Dia sangat bermasalah Hai, saya Riz Amin Saya memegang watak Ray Ray ini seorang yang periang Dia DJ Dalam filem ini sebagai Mus Ataupun nama panjang dia Mustafa Sifat watak ini dia lebih kepada seorang agak liar juga lah Parti, drug apa semua Dalam filem ini saya memegang watak Ilyas Watak Ilyas ini dia agak pendiam daripada yang tujuh Yasmin dia berumur 20 tahun ini New backstory dia Dia anak Tansi yang sangat kaya Kerja dekat bank dikala setuh puluhan dahulu So, dia dimanjakan Dan dia sangat jauh mahal Dia sangat Dia sangat Syukur Saya Lily Nash Watak dalam cerita ini Emma Emma ini dia Indipenden Saya Wan Hanafisu Dalam filem ini Watak saya Tok Batin Tok Batin ini dia ada Anak perempuan Seorang nama Suri Saya memegang watak sebagai Suri Ibn Al-Suri ini adalah wanita Dari suku kaum orang asli temuan Cerita ini mengisahkan Kumpulan tujuh pelajar Dia punya semester break Okay, mereka ada vacation Mereka ada menganjurkan satu parti lah Di rumah kediaman Rumah persinggahan Orang tua Sam Jadi Sam bila sampai dekat rumah ini Memang kami semua dalam keadaan yang excited Untuk membuat satu majlis kerana Di mana majlis yang kami buat ini memang tujuan untuk Dia nak tarik Tarik pengundi apa semua Jadi dia macam Dia buatlah satu parti ni Dia menjemput semua orang Lifestyle kawan-kawan dia Drugs Jadi dia macam banyak misuse drugs Lepas tu Orientasi seksual dia juga Dia pengaruhi dengan Cara hidup dunia barat Kalau ada satu parti Orang muda di color 70s tu lah Macam-macam ada Dan di situ berlaku Di mana Suri Dirogol Malam Disebut Dan selepas dirogol tu bermulahlah Segala-galanya Di mana Suri Membuat Sumpahan Wahai bayu yang bertiup Kerama yang kami lalui Bertukar menjadi Drama yang Trajik Datanglah engkau Kasa mendendam Biar mereka tahu makna jiwa menerat Dinasakan mereka Seperti mana mereka Membinasakan aku Sekarang Apa yang dah jadi di Suri Terima kasih Dan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sini yang boleh mencabar. Saya perlu bercakap di era tujuh puluhan. Saya perlu bercakap sebagai seorang pemimpin. Kita terpaksa berkaitan dengan tujuh orang aktor. Itu paling besar. Sini yang berakhir dalam film ini, saya terpaksa bermain dengan lokasi yang sangat-sangat teruk. Lokasi yang kita syuk tu, kita ada stun, ada rigging. Saya rasa sini yang berakhir untuk saya matilah yang paling mencabar. Sini yang Emma mati. Kena banyak bermain dengan emosi. Banyak benda yang saya rasa agak suka untuk saya membawa watak suri ini. Salah satunya ialah di mana kita buat satu stun. Sini itu melibatkan rigging dan macam-macam lagi. Watak suri ini bila dia dah jadi hantu, basah. Jadi bila kita basah, dengan sesuatu sejuk semua memang agak mencabar sebab kita nak tahan kesejukan itu. Jadi saya rasa itu adalah salah satu destin yang sangat mencabar untuk saya di mana saya membuat stun saya sendiri. cabaran dalam penggambaran cerita ini. Satu adalah sejuk. Seperti saya melakukan babak-babak saya ditarik dalam bathtub di mana kita buat di satu swimming pool dan menggunakan alat-alat yang saya rasa pertama kali saya jumpa dalam saya menjadi seorang pelakon ini. Dan saya kena lipat setengah badan dalam kolam selama lebih kurang dalam 10 saat untuk shot-shot yang diperlukan daripada dalam air. Kita bila sejukkan kita, susah nak mengeluarkan dialog kadang-kadang kan. Itu adalah triknya. Dan lagi satu, dia bermain dengan emosi. Emosi yang sangat sebab dia campur nervous, dia campur takut, dia campur sedih sebab kawan-kawan dia tinggal, dia kena apa. Jadi benda itu bila kita nak bergabungkan, nak bawakan scene itu sangat macam susahlah. Bila kita lipat badan masuk dalam seumpul, memang air akan masuk dalam otak. Oh itu time rasa macam wow, macam air duduk lagi-lagi dalam otak kita. Ya, itu. Saya rasa scene paling mencabar adalah scene Tina kena rasuk. Tak pernah lagi mainkan emosi yang kena rasuk. Jadi macam mana nak bagi variasi yang berbeza. Dari terkejut kepada seram, lepas itu nak menangis. Jadi itu ada variasi lah. Memang waruh mencabar. Satu babak ke babak yang lain, saya menggunakan mood kadang-kadang tak ada dekat filem lain. Cuma ada dekat filem ini saja. Bila saya diberi watak sebagai tuk batin pada satu kaum asli yang waktu itu saya tak pasti lagi. Itu mula-mula saya rasa air ini agak mencabar pasal dalam maksa yang singkat. Macam mana kita nak muasai dialek aslinya itu kan. Saya Asraf. Saya paksa desain untuk movie arahan Raja Mukriz. Banyak set build up yang mana untuk stand action yang kami rancang according to apa yang Mukriz. People lah. Saya Ella Salira. Solekkan kesan khas untuk filem arahan Raja Mukriz. Solekkan kesan khas untuk watak suri, watak itu lebih kurang dalam dua jam. Dua jam sekali dengan wardrobe, rambut semua sekali lah. Kalau kita tengok secara live, efek itu taklah tebal sangat macam apa yang saya pernah buat sebelum ini. Tapi bila kita nampak efek itu, dalam skrin dia memang nampak sangat real. Sampai saya sendiri pun tak percaya yang itu adalah Masha Mila yang membawa watak suri. Untuk menyiapkan satu patung yang merupakan suri, saya mengambil masa dalam dua minggu untuk menyiapkan. Dalam filem ini, kita ada lebih kurang, tak banyak, 20%-25% CGI yang membawa beberapa adengan aksi. Selain itu juga, kita ada maklumat efek yang sangat berat dalam filem ini. Untuk saya sendiri, saya memang jenis yang tak boleh duduk diam. Memang orang kata agak lama untuk saya buat efek itu. Tujuh orang aktor dengan tujuh orang karakter dengan masing-masing punya attitude. Terima kasih. Itu yang paling mencabar untuk saya dalam filem ini. Saya rasa yang paling mencacau. Saya tak boleh mencabar untuk saya. Sekarang apa yang dah jadi di Kasuri? Sekarang apa yang dah jadi di Kasuri? Grand Brilliance ingin meneruskan tradisi selama ini untuk mengetengahkan bakat baru ataupun first timer dalam industri film ini daripada segi behind the camera ataupun depan kamera dan Raja Mukris sebagai seorang first time director kita nak bagi dia peluang untuk mewarnakan lagi industri sesuai dengan pengalaman yang dibawanya dan juga passion yang ada dalam diri dia jadi kita yakin yang Raja Mukris akan membawa sesuatu kelainan kepada filem ini dan sekaligus kepada industri filem tanah air kita Kerjasama dengan Raja Mukris ini memang seronoklah sebab dia banyak bagi idea lepas tu tentang satu satu watak hantu tu kami banyak berbincang macam mana dan dari segi skin tone warna hantu dan memang seronoklah kerja dengan dia dia seorang director yang tahu apa dia nak jadi kita tak buat benda yang mana tak masuk dalam kita punya shot pengalaman yang baik untuk saya ialah mungkin kita dapat revise baliklah period ini jadi kita sebenarnya kita sendiri pun belajar balik untuk nak tahu pasal tahun ini bekerjasama dengan aktor-aktor ini pula pada saya suatu pengalaman yang best the best they inspired me dan masing-masing inspired each other kita juga ada beberapa aktor-aktor yang saya rasa amat teruja lah bila dapat bekerjasama dengan mereka seperti Faizal Husin semestinya saya rasa apabila Raja Mukris mula dengan debut dia untuk mengarah film baby dia saya rasa semestinya saya mesti involved dengan projek ni sebab saya kenal Mukris memang dah lama in fact daripada mula dia pegang kamera film masa tu saya sama-sama dengan dia membuat film KL Menjerit kemudian sebelum ini juga ada perancangan saya akan berlakon dalam film ni bukan film ni tetapi rezeki saya ada juga dalam film ni saya dapat juga involve sebagai inspektor buat pertama kali dan menjadi polis pengalaman bekerja saya bersama dengan Abang Raja Mukris peserta kru-kru di belakang tadi mereka semua sangat profesional dimana saya sendiri tak ada masalah sebagai pelakon untuk adapt adapt apa yang perlu saya sampaikan dan saya sampaikan apabila saya berada di dalam set itu adalah perkara yang paling penting sekali untuk saya demi menjayakan sebuah karya dan Abang Mukris seorang director yang bagus Mukris saya dah kenal dia sebelum dah jadi pengarah tak ada masalah untuk satu kerja dengan dia sebab keselesaan yang dengan dia tu sudah ada sampai set kita just bincang and then kita bantu antara satu sama lain lah untuk mendapatkan kualiti yang baik untuk film ni ok ini pertama kali saya kenal dan bekerjasama dengan dia sebelum ini saya banyak mendengar tentang kehandalan dan kehebatan dia dan Alhamdulillah rezeki saya bekerjasama dengan dia saya anggap dia seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang perfilman saya suka cara shot dia, cara blocking artis dia dan cara dia menerangkan sesuatu scene kepada saya ini kedua kali saya kerja dengan Mukris pertama kali saya buat drama dengan dia itu pertama kali saya buat drama dan ini adalah film pertama saya jadi dengan dia senang, bagi diri senang lah senang sangat sebab dia jenis yang easy going lepas tu bagi diri dia sangat kreatif lepas tu dia tahu apa dia nak dia sangat particular dengan kerja dia saya rasa selesa bekerjasama dengan dia mungkin sebab saya pernah bekerjasama dengan dia sebab dia seorang DOP jadi dia tahu apa yang dia nak dalam shot-shot ini jadi kita dah boleh tangkap apa yang dia nak jadi basically bila kita dah tahu apa yang dia nak itu senang untuk kita deliver watak suri ini dan untuk saya, bagi saya pelakon-pelakon yang lain saya dah pernah bekerjasama dengan beberapa pelakon jadi saya rasa tak suka sangat untuk saya ya sebelum ni saya pernah tapi waktu tu dia bukan director waktu tu dia DOP satu film dan saya tengok cara dia waktu tu lagi saya dah terpikat dengan cara dia bekerja dan kreativiti dia dan akhirnya bila saya duduk di bawah pengarahan Raja Mukris, memang terbukti dia seorang yang kreatif pengalaman bekerja dengan pengarah pengalaman saya bekerja dengan beberapa pelakon yang lain memang terbaik sebab saya rasa saya menikmati sangat-sangat Abang Mukris, Abang Raja Mukris terima kasih banyak-banyak beri percaya kepada saya ini adalah kali pertama saya dengan Abang Mukris sebelum ni tak pernah tapi saya rasa dari kameraman jadi director dia sangat-sangat style dia membuatnya mudah dan saya suka macam mana semua scene dia dia punya shot semua sangat artistik dan dia sangat terbaik di set semua kru, kita rasa macam keluarga jadi macam terbaik yang terbaik suasana di set sangat-sangat meriah antara pengalaman Raja Mukris yang dibawa kepada film ini ialah visual style yang tersendiri ini datang daripada pengalamannya sebagai seorang awal winning DOP ataupun kameraman yang telah lama berketimpunan industri jadi kita rasa dengan visual style dengan passion dia kepada story telling untuk memberikan satu karya yang cukup hebat dan memberi impak kepada industri film kita harap-harap yang selain daripada seorang kameraman yang berjaya dia akan menjadi seorang director yang berjaya dan sekaligus akan mewarnai lagi industri film Tanah Air dalam film ini saya sebagai pengarah fotografi dan semua tim ini adalah pekerja teknikal saya jadi mereka sangat faham dengan saya mereka membantu saya banyak thumbs up kepada mereka dan produksi terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah. Dalam filem ini, kita memberi satu hidangan, masyarakat tengok, dan kita cuba kejar apa yang cuba nak disampaikan oleh pengarah dalam filem ini. Kalau saya sendiri yang syukur cerita ini memang rasa macam wow, apalagi orang yang akan tonton cerita ini memang akan rasa macam wow. Ini adalah sesuatu yang harus saya bangga. Cerita ini memang bagus sebab dia adalah 70s. Elemen-elemen visual style, cerita yang berbeza, period tujuh puluhan dan juga pelakon-pelakon yang mantap. Harapan saya semoga filem ini ditonton oleh masyarakat sebagai satu hiburan, wadah hiburan. Hai, saya Siti Saleha. Saya Riz Amin. Jangan lupa untuk datang ke Pawagam. Filem arahan pertama Raja Mukris akan datang di Pawagam seluruh Malaysia. berhampiran rumah anda. Kerana filem ini akan membawa anda semua zaman kegemilangan era tujuh puluhan. Seniwati, seniman semuanya hebat-hebat. Saksikan. Kita harap penonton semua terhibur. Dan saksikanlah filem ini di Pawagam nanti. Jangan lupa saksikan filem saya, filem arahan saya terbitan Grand Billions tidak lama lagi. Pasti akan mengegarkan Pawagam. Terima kasih anda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!